Kita ke berita yang pertama. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah panggung yang tengah ditinggal kosong pemiliknya di Jalan Raja Wali 3 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu 21 September pagi, saat kebakaran warga yang rumahnya nyaris ikut terbakar sempat mendengar bunyi ledakan beberapa kali. Kebakaran api melalap sebuah bangunan rumah panggung yang tengah ditinggal kosong pemiliknya di Jalan Raja Wali 3, Cematan Jekan Raya Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sekitar pukul 3 Sabtu pagi. Api cepat membesar karena bangunan yang terbakar terbuat dari bahan kayu serta banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam rumah. Tim pemadam kebakaran yang datang ke lokasi atas informasi warga langsung melakukan upaya pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar milik pemerintah kota Palangkaraya, BPBD, Finas Kehutanan Provinsi dibantu para relawan BPK. Sekitar setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan namun bangunan rumah beserta seisi di dalamnya hampir rata dengan tanah akibat dilalap api dan belum diketahui penyebabnya. Menurut saksi mata yang rumahnya juga nyaris ikut terbakar saat peristiwa terjadi sempat mendengar bunyi ledakan beberapa kali. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Polisi kini masih melakukan penyelidikan terkait terbakarnya rumah tersebut dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hadesata, AY News melaporkan.